Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 30 Terdengar suara keluhan dan mulut Hutu Anyo dia membuka matanya perlahan-lahan Jisyo Chia, ada urusan apa kau memanggil Lao Po Chu? Di mana Hyok Siang Kong? Siapa yang menculiknya desak Tiong Hui Chiong? Tampaknya Hutu Anyo masih belum menyadar apa yang telah terjadi Hyok Siang Kong siapa yang menculiknya Dia malah mengulangi pertanyaan Tiong Hui Chiong dengan termangu-mangu matanya Sampai terbelalak dan mulutnya melongo Hyok Siang Kong biculak orang Dia sebetulnya dia ingin mengatakan bahwa Hyok Sao Chun ada dalam gendongannya Namun begitu dia menundukkan kepalanya, dia kembali terpana Apakah kau tidak menyadarinya sama sekali? Hutu Anyo begitu terperarijat sampai tidak dapat mengatakan apa-apa Pada dalam waktu sesaat dia berusaha menggatingat kembali kejadian yang dialaminya Terang-terangan Lao Po Chu sedang menggendongnya Aneh sekali apakah Jisyo Chia sempat melihat siapa yang menculiknya? Tanya Hutu Anyo Kalau aku sempat melihat siapa yang menculiknya Untuk apa aku bertanya lagi kepadamu? Kata Tiong Hui Chiong kesal Hutu Anyo menjadi kelebahkan Lao Po Chu patut menemah hukuman mati Lao Po Chu benar-benar tidak menyadan Sama sekali tadi Lao Po Chu masih mendengar Jisyo Chia bercakap-cakap dengan senbu Kemudian tiba-tiba aku merasa terserang Rasa kantuk dan menguap lalu Aih, siapa kira-kira yang menculik Yok Siang Kong? Hui Leng senbu terlalu dingin Aku tahu tiba-tiba tubuhnya melesat ke udara Dan sekejap mati sudah melayang turun Iagi di hadapan Wi Yang Tai Hiap Tangannya langsung menudin ke orang itu Hui Kim Siao Kau yang menculik Yok Sao Chun bukan tuduhnya langsung Hui Kim Siao terkejut sekali kakinya sampai mundur satu langkah Mengapa senbu bisa berkata demikian? Sejak tadi kami semua ada di sini Bagaimana kami bisa menculik Yok Siang Kong? Sekali lagi Hui Leng senbu terlalu dingin Kalau bukan kau menyuruh anggota partaimu yang menculiknya Lalu perbuatan siapa lagi yang paling memasuk akal Hui Fe Icin mendengus marah Terang-terangan pihak kalian yang menculiknya Sengaja menggunakan akal melempar batu sembunyi tangan sindirnya tajam Sinar Matu Hui Leng senbu beralih kepada Hui Fe Icin Budak cilik, kau berani berkata seperti itu di hadapanku mentaknya garang Em ngapa tidak berani sahut Hui Fe Icin? Hui Leng senbu tertawa sumbang Kau berani berkata sepatah kata tagi saja Aku akan menghajar mulutmu yang lancang itu Hui Jian takut terjadi apa-apa pada diri putrinya Dia segera maju ke depan dan menghalangi di depannya Chu Leng Sian apakah kau tidak takut ditertawakan oleh orang-orang Sebagai orang yang lebih tua menghina angkatan muda? Orang lain boleh takut kepada kau Hui Leng senbu Aku masih tidak memandang sebelah Natsu kepadamu Katanya ketus Hui Leng senbu tertawa gusar Bagus sekali dia membalikan tubuhnya dan berteriak bawa pedangku keman Baru saja ucapannya selesai Salah seorang dari keempat pelayan wanitanya segera membawakan pedang pusakanya dan menyodorkan dengan penuh hormat Chu Kiao Kiao langsung melesat ke depan Biar aku yang menghadapi budak Hui Fe I Chin itu katanya Terang Pedang panjangnya langsung dicabut sekejap Kemudian dia sudah menghambur ke hadapan Hui Fe I Chin dan menudingkan pedangnya ke depan Keluarkan pedangmu mentaknya lantang Hui Fe I Chin mana sudah kalah dengannya dia tertawa dingin Aku memang ingin melihat sampai di mana kehebatan ilmu Kong Tong Pai kalian sehingga tingkah kalian begitu sombong sahutnya sinis Tangannya menghibas sebatang pedang panjang sudah dihunusia langsung memasangnya di depan dada Silahkan tanangnya Meskipun kata-katanya sangat sopan namun nada suaranya justru tidak sungkan sama sekali Pergelangan langan Chu Kiao Ktau langsung diputar Hati-hatilah Hui Leng Kiam digetarkan tubuhnya langsung melesat ke udara dan menimbulkan cahaya pedang yang berkilauan dalam sekejap metel Terasa hawa dingin memancar dari pedang yang seperti seekor kupu-kupu yang sedang menantan pasungkan lagi dia langsung menyerang Hui Fe I Chin juga menggerakkan tubuhnya Pedangnya yang melintang di depan dada langsung dilancarkan ke depan menyambut serangan Chu Kiao Kiao Tampak sekelebatan sinar pedang berkilauan di depan metu gadis itu dan serangan Hui Fe I Chin Terasa adanya tenaga yang kuat seakan ada arus yang menyedot luncuran pedangnya sendiri Chu Kiao Kiao terkejut sekali hatinya tergetar Jangan-jangan pedang yang digunakannya adalah Sit Kim Kiam yang tersohor itu katanya dalam hati Dengan membawa pikiran demikian, gerakan Chu Kiao Kiao menjadi lebih waspada tubuhnya bergerak dengan perlahan jurus Yang digunakannya sudah pasti berasal dari ilmu Kong Tong Kiam Ho At Dia merasa jurus serangannya ini sudah lumayan Siapa sangkah gerakan yang dilakukan Hui Fe I Chin membuatnya terperan Jat gadis itu seperti nekat melawan serangannya dengan kekerasan Keduanya langsung terlibat pertarungan yang seru Sementara itu Hu To Amo mendekati Tiong Ji Wichiong dan berbisik di telinganya Ji So A Chia, ada sesuatu yang mengganjal di hati Lao Po Chu, katanya Sinar metu, Tiong Hui Chiong yang sejak tadi memperhatikan jalannya pertarungan Yang sung beralih kepadanya Coba kau katakan apa yang mengganjal di hatimu itu Yok Siang Kong sedang terluka parah Dan dalam keadaan seperli ini tiba-tiba dia diculik orang Bagaimana perasaanku tidak menjadi kacau Ji So A Chia, coba kau bayangkan Kedua belah pihak yang hadir di semi justru datang Karena Yok Siang Kong siapapun di antara mereka pasti ingiri membawa Yok Siang Kong pulang Bukan Tiong Hui Chiong menganggukan kepalanya berkali-kali Apa yang ingin kau katakan sebetulnya? Langsung saja, dalam keadaan seperli ini Jangan pelintat-pelintut kau membuat pikiranku bertambah kalut Hu To An Yo tersenyum simpul suaranya semakin direndahkan Wi Yang Sam Kiat semuanya sudah berkumpul di sini Sampai-sampai Hui Hujan juga datang Boyah dibilang para jago Wi Yang Pai sudah ada di sini semuanya Jago-jago Wi Yang Pai sudah berkumpul di tempat ini Hal ini berarti, meskipun Hwe Leng Seningu sendiri juga sudah ada di sini Tetapi para jago Kong Tong Pai belum terlihat memang tidak salah Dalam partai Kong Tong Pai banyak terdapat jago-jago yang menguasai berbagai ilmu Kemungkinan besar dia yang menyuruh orang secara diam-diam mencuih Kiok Saucun Dan rasanya tidak mungkin perbuatan orang Wi Yang Pai Sekarang Hwe Leng Senbu menuding orang Wi Yang Pai yang menculik Kiok Saucun Tentunya semua ini hanya kepalsuan agar kelicikannya tidak terbongkar Tiong Hui Chiong langsung menganggukan kepalanya berkali-kali Aku sudah mengerti maksudmu katanya Perlahan-lahan dia berjalan ke hadapan Hwe Leng Senbu Senbu panggilnya dengan nada datar Sementara itu, pertarungan antara Hui Fe I Chin dan Chu Kiok Kiow sudah bertambah seru Kenengat sudah membasahi kening dan tubuh kedua gadis itu Gerakan Hui Fe I Chin tampak lebih mantap Beberapa buah serangan Chu Kiow Kiow dapat ditangkisnya dengan baik Pergelangan tangannya memutar dengan gencar Siat Kim Kiam di tangannya memutar ke kiri dan ke kanan Chu Kiow Kiow terkejut sekali melihat setiap serangannya dapat ditangkis oleh Hui Fe I Chin Otomatis bagian dadanya lewong dan pada saat itu dia melihat jantangan Kin Hui Fe I Chin meluncur datang untuk menotok bagian dadanya Hatinya panas sekali hampir saat dia terkena totokan gadis tersebut Tubuhnya langsung melayang ke udara Lalu berjungkir balik sebanyak dua kali ketika melayang turun Terlihat tangannya menggenggam benda yang mengeluarkan titik-titik sinar Sudah tentu dia ingin melancarkan senjata rahasianya yang disebut Hui Leng Piau Senjata rahasia naga api Hui Hu Jin yang bermata taem terkejut sekali Dengan panik dia mempengatkan putrinya Fe I Ji, hati-hati Sebetulnya tanpa penggatan dan ibunya Hui Fe I Chin sendiri sudah meletap dia segera menyapukan pedang siat Kim Kiamnya Dan menghisap ketiga batang Hui Leng Piau tersebut Hui Leng sembuh mengerling sekilas ke arah Hui Hu Jin dan mendengus dingin Untuk apa kau berteriak-teriak Hui Hu Jin marah sekali mendapat teguran sedemikian rupa Apakah aku tidak boleh mengeluarkan suara untuk mempengatkan putriku sendiri Ketika putrimu mengulurkan tangannya untuk menotok kiau-kiau Apakah aku juga berteriak memperingatkannya Sahut Hui Leng sembuh dengan nada dingin Mendengar sindirannya, kemarahan di hati Hui Hu Jin tambah meluap Fe I Ji, kembali aku ingin meminta pei ajaran dan Hui Leng sembuh yang terkenal ini Hui Fe I Chin segera mengiakan Dia menghentakan pedang panjangnya dan ketiga batang Hui Leng Piau yang disambitkan Chu Kiau Kiau tadi langsung terlempar di atas rumputan Setelah itu dengan tenang dia berjalan ke arah ibunya Tiba-tiba terdengar suara Belum Hui Fe I Chin menolahkan kepalanya Ternyata ketiga batang Hui Leng Piau yang dilemparkannya Tadi langsung meledak begitu membentur tanah Terlihatlah api yang berkobar-kobar membakar rumputan Dan bahkan bebatuan yang terhampar di tempat tersebut Ternyata senjata rahasianya bisa meledak Kata Hui Fe I Chin dalam hati diam-diam Dia meleletkan lidahnya Hui Leng sembuh menggenggam pedang pusakannya di tangan Kau ingin bergebrak denganku? Bagus satu inci tangan kanannya digetarkan Baru saja dia bernap menghunus pedangnya Tiba-tiba terdengar panggilan dari mulut Tiong Hui Cheong Senbu Hui Leng Senbu dapat merasakan mimik wajahnya yang berbeda dengan sebelumnya Meskipun usia gadis ini masih sangat muda Tetapi dia adalah cucu Soak San Lojin yang benelmu tinggi Hui Leng Senimbu tidak berani menganggap penteng gadis lesebut Diam-diam dia menghimpun tenaganya Unluk bersiap-siap wajahnya Sengaja dibuat seserius mungkin Tiong Kowimu ada urusan apa? Bo Ampua ada urusan yang hendak ditanyakan kepada Senbu Kata Tiong Hui Cheong Katakan saja Kalau menurut pikiran Bo Ampua Menghilangnya Yok Sao Chun dan dalam kereta Bo Ampua Tidak ada hubungannya dengan Wi Yang Pai Kata Tiong Hui Cheong Hui Leng Senimbu agak tertegun mendengar ucapannya Apa maksud ucapanmu itu? Meskipun para anggota Wi Yang Pai banyak tersebar di daerah sekitar sini Letapi para jago mereka seperti Wi Yang Sam Kiat Bahkan Hui Hu Jin sendiri semuanya ada di sini Sedangkan Humomo kami yang menjaga di dalam kereta Bukan orang yang dapat dianggap lemah Handai Kata ingin menculik seseorang Dan gendongannya lampa disadannya sama sekali Bahkan sempat menotok talan darahnya Kemungkinan bukan perbuatan yang sanggup dilakukan oleh para Mun Tui Yang Pai Wah Ah W Leng Senimbu berubah semakin tidak enak dipandang Lalu, kalau menurut tanggapanmu Siapa kira-kira yang menculik Yok Xiao Chun? Sinar matu, Tiong Hui Cheong mengedar sekilas Apakah Senbu benar-benar ingin Bu Ampua mengatakannya? Coba kau katakan Memangnya aku yang menyuruh orang mencuhak Yok Xiao Chun Apakah dugaan Bu Ampua salah? Hui Leng Senbu langsung tertawa dingin Tentunya kau bisa memberikan alasan yang masuk akal Bukan Bila ingin menotok jalan darah Humomo tanpa disadari olehnya Bukan hal yang dapat dilakukan Semelarang orang Paling tidak orang ini harus mempunyai ilmu Totokan jari yang cukup tinggi Dan harus dilakukannya dalam jarak 10 langkah Hui Leng Senimbu langsung mencibirkan bibirnya Menotok Humomo saja tidak mudah Apalagi kalau melakukannya lewat sebuah jendela yang bercelah kecil Lalu membawa pergi Yok Xiao Chun tanpa dikelawi oleh seorang pun Orang ini tentu saja harus memiliki ilmu silat yang tinggi Hui Leng Senbu hanya tertawa terkekeh-kekeh mendengar keterangannya Oleh karena itu, Bu Ampua merasa Titik Tidak usah berleletete Katakan saja langsung apa maksudmu Kata Hui Leng Senbu dengan sikap tenang Hanya para bawahan Senbu yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki berbagai macam jenis ilmu silat dan kebanyakan tergolong tokoh-tokoh keias atas Sekarang Hui Leng Senbu malah tertawa terbahak-bahak Oleh karena itu kau anggap aku yang menyuruh orang menculiknya Pikiran Bu Ampua memang demikian Sahut Tiong Hui Tiong Gambling Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang tanya Hui Leng Senbu tenang Bagus sekali rupanya kalian yang menculik Yok Siang Kong teriak Hui Feichin yang tidak dapat menahan perasan hatinya lagi Mendengar perdebatan di antara mereka, wajah Chu Kiao Kiao langsung berseri sentitik di mengira memang ibunya lah yang menyuruh orang menculik Yok Saucun Kalau memang benar apa yang kau inginkan tantangnya sinis Tiong Hui Tiong tidak memperdulikan kedua gadis yang saling adu mufut itu Dia menatap Hui Leng Senbu dengan pandangan tajam waahnya masih tenang seperti tadi Entah apa maksud Senbu menyuruh orang menculik Yok Saucun Rambut Hui Leng Seninbu yang mulai memutih hampir berdiri tegak saking marahnya Apapun yang aku lakukan, apakah kau berhak ikut campur bentaknya keras? Wajah Tiong Hui Tiong langsung berubah Seninbu menculik orang dari dalam kereta Bu Ampual Mengapa Bu Ampual tidak boleh menanyakannya? Chu Kiao Kiao merasa bingung melihat situasi yang mereka hadapi Hatinya menjadi bimbang Ibu Yok Siang Kong titik Tutup mulutmu bentak Hui Leng Senbu marah Chu Kiao Kiao mengatukkan mulutnya rapat-rapat Dia tidak berani berkata apa-apa lagi Sementara itu, Tiong Hui Tiong mendongakan kepalanya dengan gaya angkuh Senbu sudah tahu bahwa Yok Saucun adalah adik angkat Bu Ampual bukan? Hui Leng Senbu tertawa dingin Seiyak tadi aku sudah tahu Kalau begitu harap Seninbu pandang muka Bu Ampual dan kembalikan Yok Saucun kepada aku Enak sekali kau berkata Hui Leng Seninbu mendengus marah Bukankah kau sudah yakin bahwa aku yang mencuhak Yok Saucun? Kalau aku memang menyuruh orang menculiknya masa aku bersedia mengembalikannya kepadamu Mimik wajah Tiong Hui Tiong semakin lama semakin dingin Jadi Seninbu tidak bersedia menyerahkan orangnya Hui Leng Seninbu tertawa dingin Anggap saja memang aku tidak sudi menyerahkannya Bagusi suara Tiong Hui Tiong sangat dingin Peristiwa ini Senbu sendiri yang memulainya Apabila karena masalah ini lalu terjadi pertentangan anlara kedua belah pihak Kesalahan bukan ada padau Kering pedangnya langsung dihunus sepasang matanya yang indah Tiba-tiba Mimik nyorotkan semar yang teramat dingin Sehingga mengidikan hati siapapun yang Mimik mandangnya perlahan-lahan Dia menarik nafas dalam-dalam Seninbu silahkan cabut senjatamu Wajah Weleng Seninbu hijau membesi Budak si Tiong kau benar-benar ingin bergebrak denganku Aku melakukannya karena terpaksa sahul Tiong Hui Tiong Baru saja ucapannya selesai Tampak empal sosok bayangan berlari mendatangi dengan kecepatan kilat Rupanya Chun Hang Sye Ho, Chiu Suang dan Tung Soat yang sudah menyusul Tiba Tiong Hui Tiong tertegun melihat kedatangan mereka Dia membalikkan tubuh dan bertanya Mengapa kalian juga ikut datang kemari? Chun Hang melihat Ji Syeo Chianya sudah menghunus pedang Sedangkan orang yang berdiri berhadapan sebagai lawannya Ternyala adalah Weleng Senbu Dia menjadi terpana untuk sesaat dia tidak sanggup mengalahkan apa-apa Ji Syeo Chia dia hanya menyapa dengan lermangu-mangu Pada dasarnya nafas mereka juga sedang tersengal-sengal Sehingga sulit mengucapkan kalah kata Sebetulnya apa yang membual kalian datang ke lempat ini Tanya Tiong Hui Tiong sekali lagi Chun Hang maju selalu langkah Dia mendekat ke arah telinga Tiong Hui Tiong dan membisikkan beberapa palah kata Dia mengatakan bahwa dia seorang tukang ramal nasib Pelanya Tiong Hui Tiong dengan suara berbisik pula Chun Hang menganggukan kepalanya Betul Dia tidak mengatakan siapa nama yang sebenarnya Tanya Tiong Hui Tiong kembali Kali ini Chun Hang menggelengkan kepalanya Tiong Hui Tiong segera mengerti Orang yang menculik Yook Sao Chun dan Dayam Kereta Ternyata adalah Kim Tijui Orang ilu mengatakan bahwa hanya dia yang dapat menyembuhkan luka Yook Sao Chun Tentu dia tidak berdusla Tetapi dia tidak dapat mengatakannya kepada siapapun Karena kedatangan mereka Baik pihak Wi Yang Pai Nau Pun Kong Tong Pai Adalah untuk Yook Sao Chun Kalau dah mengatakannya Mereka lentu akan meninggalkannya dan mengejar Kim Tijui Kemungkinan saat ini Kim Tijui berada di daerah sekitar sini dan sedang mengobali luka yang diderita Adik Chunnya mengobati seseorang dengan menyalurkan hawa murni Sama sekali tidak boleh terganggu sedikit Pun Tiong Hui Tiong merasa sudah kepalang langgung Salah ya salah apa mau dikata lagi? Terpaksa dia mengulur waktu Pikirannya lergerak Dia langsung memberi perinlah kepada Chun Hang Kalian boleh mengundurkan diri sekarang Chun Hang segera mengiakan setelah membungkukan tubuhnya Dia mengajak ketiga rekannya mengundurkan diri tepal Pada saat itu Cian Poat Teng maju menghampiri Hui Feng Sen Bu dan menjura dengan hormat Harap Senin Bu padamkan hawa amarah dalam hati Mohon dengarkan dulu kata-kata hamba Apa yang inginkan sampaikan? Cepai katakan saja Saul Hui Leng Sen Bu Soat San Pai dan Kong Tong Pai adalah mitra kerjasama Apabila Sen Bu dan Tiong Kou Nio sampai bergebrak Tentu akan menjadi persehsihan di kedua pihak lagi pula Yok Siang Kong Hui Leng Sen Bu mengibaskan tangannya Tidak perlu banyak cakap ketika mereka tiga saudara turun gunung Apa yang dipesan oleh Suai San Lo Jin? Mereka seharusnya menurulip tak Kong Tong Pai Dalam Fi yang mengambil tindakan apapun mereka bertiga Harus mengikuti petunjuk yang aku benkan sekeperang Demi seorang pemuda bernama Yok Sao Chun Dia malah membela pihak luar dan pada kita Tindakannya sudah kelewat batas Apabila aku tidak memberinya pelajaran Dia lalu tidak memandang sebelah metu kepada pihak Kong Tong Pai Kita matanya langsung beralih kepada Tiong Hui Tiong Dan berkata Budak Tiong aku mengalah kepadamu silahkan mulai menyerang Pelaki-pelaki-pelaki Tiba-liba dan arah jalan raya terdengar suara berderak-derak Suara tersebut aneh seperti langkah kaki yang diseret-seret Tempak seseorang berlan mendatangi dengan nafas tersengal-sengal Namun dalam sekejap metu dia sudah sampai di pehadapan mereka Kedua belah pihak sedang bergontok-gontokan sebentar lagi Pasti akan terjadi pertarungan yang sengit Tiba-tiba muncul suara berderak-derak yang aneh Maka perhatian mereka langsung teralih kepala mereka langsung menoleh Tampak seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluhan Kepalanya mengenakan topi dan kulit lawu yang dikeringkan Kalau dilihat sepinta lalu seperti orang yang kurang waras Pakaiannya sudah lusuh karena terlalu seneng dicuci tubuhnya Kurus tunggi kalau berjalan jebih mirip seekor kerah yang kelaparan Tampang orang mi sangat jelek matanya kecil sipit Seperti mata ayam hidungnya seperti burung betet Di atas bibirnya yang tebal terjuntai dua jumput kumis yang tipis dan panjang pokoknya Dan atas kepala sampai ke ujung kaki tidak ada sedikit pun yang enak dipandang Orang-orang yang ada di tempat itu Kecuali Tiong Hwi Chiong sama sekali tidak ada yang mengenalnya Sekali lihat saja Tiong Hwi Chiong sudah mengenalinya sebagai Kim Tijui Si tukang ramal nasib dia langsung tertegun melihat kehadirannya Barusan setelah mendengar cinta Chun Hang Dia yakin orang yang menculik Yok Sao Chun adalah si lukang ramal nasib Beban dalam hatinya sudah jauh lebih dengan tetapi Kalau melihat keadaan yang berlangsung sekarang Hatinya menjadi bimbang kembali Kim Tijui bergegas menyusul keman Meskipun kedalangannya lebih lambat sedikit dan Chun Hang berempal Tetapi tidak mungkin dia mempunyai waktu untuk menculik Yok Sao Chun Jangan-jangan memang bukan orang ini yang membawa Yok Sao Chun dari dalam kereta Tepat pada saat hatinya sedang kalut itulah Tiba-tiba telinganya mendengar suara Bisikan yang lirih namun jelas Aduh, nyonya besarku kau benar-benar membuat siologi ketabakan menyusulmu ke sana kemari Kalau saja aku terlambat sedikit Bukankah nyawa saudaraku itu sudah melayang di tanganmu? Ada persoalan apa-apa? Mengapa tidak merundingkan lebih dahulu denganku? Langsung saja kau cari Jit Kong dan Pat Kong untuk mengobati lukanya Akhirnya lihat apa yang terjadi Perlu kau ketahui bahwa ilmu yang saudaraku Pelajan TTU memang sangat istimewa Aliran darahnya memang mengalir dan arah yang berlawanan Sekarang kau ingin memaksa agar aliran darahnya seperti biasa Coba bayangkan penderitaan yang dialaminya Tetapi kau tidak perlu khawatir sekarang semuanya sudah beres Sudah tentu suara Kim Tijui yang didengarnya orang itu berkata Sambil beselan ke arah mereka hanya Tiong Hwi Chiong seorang yang bisa mendengarkan suaranya Karena dia menyampaikan kata-katanya dengan ilmu Cho An Im Jut Bid Tiong Hwi Chiong terkejut sekaligus gembira Dia terkejut mendengar keterangan Kim Tijui tentang ilmu khas yang dipelajari Yok Sao Chiong dia malah salah tanggap mengira aliran darah anak muda itu membalik Karena penyakit yang didentanya Dia bahkan ingin mencan kakeknya agar aliran darah anak muda itu dapat kembali normal seperti biasa Untung saja Jip Kong dan Palkong yang sedang berusaha mengembalikan aliran darahnya Iba Siba dibokong orang sehingga Mai Iseketka benar-benar suatu keberuntlingan dalam bencana Kalau tidak, apakah nyawa adik Chiong masih bisa lertolong pasie akan menjadi masalah besar Sedangkan dia merasa gembira mendengar kata-kata terakhir dari Kim Tijui yang menyatakan bahwa semuanya sudah beres Meskipun dia tidak mengatakan di mana adik Chiongnya sekarang leipi dan keterangannya Dia dapat merasakan bahwa kesehatan Yok Sao Chiong sudah pulih kembali Di hadapan orang sebanyak ini, Kim Tijui tidak meneruskan kata-katanya Tentu saat dia tidak enak menanyakan lebih lanjut semeniara itu Chiong Hang cepat-cepat mendekai Tiong Hui Chiong dan membisikinya Jis Yo Chia, di atas orangnya yang hamba kayakan ladi Tiong Hui Chiong mendelik kepadanya sekilas Cepal mundur Chion Hang tidak berambanyak bicara sambil menundukkan kepalanya Dia mengundurkan diri Pada saat ilu, dengan langkah kaki lerseret-seret Kim Tijui sudah sampai di hadapan mereka Dia tidak menghampin Tiong Hui Chiong Bahkan dia tidak melintnya sedikit pun Tetapi dia langsung mendekali Hauwe Leng senbu dan merijura dalam-dalam bibirnya Seperti biasa langsung mengembangkan senyuman Ini tentu Hauwe Leng seninbu yang namanya sudah menggetarkan kolong langit Sioloji di sini memberi hormat Hauwe Leng senbu merupakan seorang manusia yang angkuh Biasanya saja dia tidak pernah memandang sebelah mata pada Siapapun juga sekarang melihat lampang Kim Tijui yang jelek dan cengar-cengir Halinya langsung sebal apalagi mendengar ucapannya yang mengatakan namanya sudah menggetarkan kolong langit Dia tambah gusar mululnya langsung mengeluarkan suara dengusan dingin Siapa kau? Kim Tijui mengangkat sepasang bahunya sambil cengar-cengir Sioloji adalah lukang ramal nasib Sebetulnya memang si Kim karena ramalan sioloji yang selalu tepal Maka teman-teman memberi julukan Tijui, mulut besi Sedangkan nama asli sioloji sebenarnya ho-ka-em-ho dan huruf rejeki Sedangkan kin dari akar tumbuh lumbuhan orang tua sioloji memberikan nama ini Agar rejeki diri sioloji terus berakar sampai tua ayah Tetapi sampai usrah setua ini, sioloji tetap saja jadi tukang ramal nasib Untung saja orang-orang sudah terbiasa memanggil sioloji dengan nama Kim Tijui Kalau tidak, tentu akan ditertawakan orang karena kenyataannya rejeki sioloji tidak berakar sama sekali Dia berkata dengan panjang lebar mana setiap kali berbicara Dia tidak lupa memamerkan sebaris giginya ke kuning-kuningan Sedangkan dan muluinya terpancar bau arak murahan yang menyengat hidung Sehingga siapapun tidak sanggup berlama-lama di dekatnya Hueleng sembuh sendiri hampir kehabisan rasa sabarnya Kau tidak perlu meneruskan lagi kata-katamu Baik-baik sekah lagi Kim Tijui membungkukan lubuhnya Bibirnya kembali tersenyum tetapi letapi sioloji harus mengatakannya Salah seorang pelayan wanita yang berdiri di samping Hueleng sembuh langsung maju ke depan satu langkah Kau masih belum mau menggelinding dari sim bentaknya keras Wahah Kim Tijui langsung menampilkan kesan sepeni orang yang ketakutan Toa So ini Wanita setengah baya ini sudah mengikuli Hueleng sembuh selama puluhan tahun Dia belum pernah memkah sekarang Tiba-tiba Kim Tijui menyebulnya Toa So Yaelu panggilan unluk orang yang sudah menikah Tenlu saja hatinya marah sekali kau kin mati Benelaknya kesal tidak Lima unsur yakni api, kayu, emas, air dan tanah Dia malah menyebul Hueleng senin bu menia di Lao Cici Tiong Hui Ciong Tidak mengerti permainan apa yang sedang dijalankannya Tetapi mendengar ucapannya ilu, hampir saja dialer tawa terbahak-bahak Pelayan wanila yang tadi membentaknya kesal mendengar rocahannya yang sembarangan Tua bangka tidak lakut mampu si kau Mendengar bahwa kedatangannya adalah unluk mengantarkan surat Hueleng sembuh segera mengibaskan tangannya kepada pefayan wanilannya tadi Siapa yang menyuruh kau mengantarkan surat untuk kutanyanya? Siapa? Siow Siow Loji tidak mengenalnya Kim Ti Jui mengulurkan jempol tangannya dan menunjuk ke bagian belakang punggungnya Tadi pagi ke Lika Siow Loji baru membereskan meja yang biasa dipakai unluk meramal Tiba-tiba datang seorang foya Siow Loji bertanya apakah dia ingin menyusun kartu meihat Nasib dia bilang tidak mau Siow Loji menanyakan lagi apakah dia ingin melihat rot wajah Dibilang semuanya tidak mau Siow Loji langsung merasa heran Lalu apa maksudnya mendatangi Siow Loji? Pikir Tiong Hui Tiong dalam hati tetapi loya itu mengeluarkan beberapa ketem uang perak Dan menyodorkannya ke langan Siow Loji Dia bilang meminta Siow Loji mencari seseorang yang bernama Hueleng Sembu Dan mewakilinya mengantarkan sepucuk surat Siow Loji langsung gemetar Siow Loji bilang oh, Tian Hui Teng Sembu adalah seorang dewa yang dijunjung tinggi dalam dunia Kangau orang ilu sudah mali ratusan tahun yang lalu dan sudah menjadi Dewi Api alias Hueleng Sembu artinya Dewa Api Di atas langit bagaimana Siow Loji bisa pergi mencarinya kalau Siow Loji sendiri masih hidup di dunia Wanita setengah bayar yang tadi semakin marah mendengar ucapannya Kau beram mengoceh sembarangan bete hadapan Senin Bu bentaknya Saking terkejutnya Kim Tijui sampai mundur salu langkah Jangan cegah dia biar dia teruskan kata-katanya Tukas Hueleng Sembu Loya ilu menggoyang-goyangkan langannya dia bilang bukan Hueleng Sembu yang sudah naik ke atas langit ilu Yang dimaksudkan dia juga suruh Siow Loji Jangan banyak berlanya asal mengikuli pelunjuk yang diberikan Siow Loji Pasti akan menemu dengan seorang perempuan tua yang duduk dalam landu berwarna hitam Itulah Hueleng Sembu yang dimaksudkan Apakah dia tidak memberitahu siapa namanya tanya Hueleng Sembu? Tidak sahut Kim Tijui Kalau begitu, coba kau ben gambaran bagaimana rupa orang itu teniu kau dapat menjelaskannya bukan? Kim Tijui tampak merenung sejenak Loya itu berusia kira-kira tujuh puluhan lahun Jenggotnya panjang dan sudah mimuti wajahnya sudah berkempu Tampaknya bukan dari keluarga miskin karena pakaiannya cukup mentereng Sepasang alisnya juga panjang dan berwarna putih Meskipun dia sudah berkata panjang lebar Tetapi sama saja dia belum mengatakan apa-apa orang tua seperti yang dikata ini tentu terdapat di mana-mana Tidak perlu menjelaskan lagi mana surat yang harus kau waniarkan tukas Hueleng Sembu yang merasa percuma mendengai kata-katanya lebih lanjut Oh surat itu Surat Feng harus siaulan sampaikan sebetulnya surat lisan Apa yang dinyalakan dalam surat lisan tersebut? Kim Tijui mengetuk-ngetuk kepalanya sendiri Barusan siologi melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa jadi lupa apa yang harus disampaikan Kau benar-benar tidak takut mati bentak pelayan wanita di samping Hueleng Sembu Wajah Hueleng Sembu juga langsung berubah menjadi kaku Kau benar-benar tidak mengingatnya sedikit pun Kim Tijui masih menggaruk-garuk topi kepalanya yang terbuat dari kulit labu Dua patah ucapan itu bagus sekali tapi mengapa siow foji bisa lupa? Oh ya ya aku ingat sekarang Cepat katakan bentak Hueleng Sembu Kim Tijui maju selalu langkah dan tertawa terkekeh-kekeh Loya itu mengucapkan dua bans perkayaan yang seperti syair sayang Siow loji tidak pernah bersekolah sehingga tidak tahu apa artinya dia mengatakan Lautan tidak bertepi berpaling barulah daratan Mendengar kata kalanya Hueleng Sembu marah sekali Kata-kata yang diucapkan oleh Kim Tijui merupakan sabda Buddha yang menghirn bau agar manusia bertobat selagi masih bisa Tua bangka tidak tahu diri kau berani mempermainkan aku bentaknya Tangannya langsung mengulur dan telapak tangannya menghantam jarak di antara mereka Memang tidak seberapa jauh serangan Hueleng Sembu ini dilancarkan dalam keadaan marah Kera lurun langannya olomalis tidak kepalang langgung oleh karena hu Kim Tijui sama sekali tidak mempunyai kesempalan untuk menghindar Tiba-liba ler dengar suara belam yang keras sesosok tubuh langsung terpental di udara dan lalu lerhempas jaluh di atas lanah dan bergulingan beberapa kali tepat ketika tubuh Kim Tijui terhempas itulah Liba-liba lelinga hui Kim Tijui menangkap suara seperli dengungan nyamuk Perlemuan Cepolan Goan sudah dekat kalian harus mempersiapkan diri sebelumnya ajak para rekan yang lain merundingkan masalah genting ini Buat apa kalian beklamatama di sini teiapi pertemuan ilu bukan pertemuan yang jujur lebih baik juga tidak usah hadir Hwi Kin Siaw sampai tertegun mendengar kata-kata itu siapa yang membisikan kalah kata lewat ilmu Chau An Irnjut Bil kepadanya Sinar matuh Hwi Kin Siaw langsung mencarikan sementara itu Kim Tijui berguf dan dua kali setelah itu dia merangkak bangun kembali dan menepuk-nepuk bajunya yang kotor Hwi Senin Bu, kau juga jangan kelerlaluan siologi hanya demi beberapa keping uang perak menyampaikan surat lisan kepadamu Biarpun kau tidak senang mendengarnya juga tidak boleh mengumbarkan hawa amarah senak perutmu Kalau siologi tidak tahan pukulan hantaman lelapak tanganmu itu pasti sudah mengantarkan nyawa siologi ke alam Baka meskipun dua negara yang sedang berperang leiap tidak boteh melukai ulusan yang dikirimkan Mengapa kau langsung lurun langan membukulku? Apakah kau tidak lahu orang dulu mengatakan apabila seorang laki-laki dipukul oleh perempuan Maka dia akan sial tiga turunan gerutunya panjang lebar Kali ini, orang-orang Kong Tong Pai dan orang dan pihak Hwi Teng Senimbu sendiri sampai lertegun ke lika melihatnya Tentu saja dan orang-orang yang hadir di tempat ilu hanya Tiong Hwi Tiong seorang yang lahu asal usul Kim Tijui tahu bahwa dia memiliki ilmu silat yang tinggi Sudah pasti hantaman Hwi Leng Senimbu tadi tidak dapat melukainya Tetapi bagi orang lain yang mana tidak lahu siapa Kim Tijui sebenarnya terkejut sekali melihat Hwi Leng Senimbu turun iangan mereka sadar bahwa serangan Hwi Leng Senimbu tadi paling tidak mengerahkan empal lima bagian lenaga dalamnya Tidak disangka-sangka, orang tua yang jelek ini ternyata hanya bergulingan di tanah sebanyak dua kali Kemudian bangkit lagi malah lampaknya dia tidak terluka sedikitpun bagaimana mereka tidak menia diterpana menyaksikan kejadian yang langka itu Sedangkan orang yang paling terkejul sudah tentu Hwi Leng Senimbu sendiri Dia senin diri sadar sekali bahwa orang tua beri ubuh kurus ini sengaja mempermainkannya Halinya semakin benci dan hawa pembunuhan langsung memenuhi kepalanya itulah se-bapnya tadi Dia mengerahkan tenaga sebanyak tujuh bagian dia bermaksud menghantam mati Kim Tijui dalam sekali gebrak tei api Terang-terangan orang tua ilu sudah seremakan serangannya mengapa dia bisa merangkak bangun tanpa mengalami luka sedikitpun Siapa sebetulnya orang ini hatinya bertanya-tanya Sedangkan Tian Poateng yang ikut menyaksikan kejadian lesebul adalah Ye Uhu Hoat dan Kong Tong Pai Yang sudah banyak pengalaman dia segera dapat menduga bahwa Kim Tijui bukan orang biasa oleh karena itu dia maju menghampin dengan perlahan-lahan dan mululnya mengetuarkan suara lertawa dingin Saudara ini pandai sekali berpura-pura ternyata ilmu silatmu tinggi sekali entah saudara ini dan golongan mana dan apa sebabnya berbentrok dengan Kong Tong Pai Tentu boleh menyebutkan nama agar kita dapat saling mengenal katanya Apa yang Laoko Anke ucapkan siologi sama sekali tidak mengerti Metu Kim Tijui yang seperti metu ayam itu menalap Tian Poateng Dia langsung merangkapkan sepasang tangannya menjura rasanya Laoko Anke Salah lihat siologi adalah seorang tukang ramal nasib sudah hampir 20 tahun berkeana kemana-mana mencari sesuap nasi kalau hanya menyampaikan sural saja sih Bukan baru pertama kali ini Orang yang dihadapinya adalah Ye Uhu Hoat dari Kong Tong Pai Dia malah menyebulnya sebagai Laoko Anke Pengurus atau kepala rumah tangga yang memimpin para pelayan Dan Laoko Anke tidak ada bedanya dengan seorang bawahan alau pelayan Saking marahnya Tian Poateng sampai mendelik lebar-lebar Wajahnya pucat pasi Tuluk mulut Lohu Tian Poateng adalah Ye Uhu Hoat dari Kong Tong Pai Meskipun saudara belum pernah bertemu denganku Setidaknya pasti pernah mendengar nama julukan Lohu ini Kim Tijui langsung maju salu langkah kepalanya mengkeret seperti orang yang ketakutan Oh! Siologi kira kau adalah teman serombongan dengan Laocici itu Wajah Weleng sembuh semakin kelam Tian Hu Hoat Cepat mundur bentaknya kesal Tian Poateng tidak berani membantah dia segera mengiakan dan mengundurkan diri ke tempatnya semula Kim Tijui mengangkat kedua bahunya Tampaknya dia sudah mulai berani Bibirnya mengembangkan senyuman Laocici, surat lisan yang disuruh Lohia itu sudah Siologi sampaikan Di sini tidak ada urusan Siologi lagi Siologi ingin mohon diri Dia membalikan tubuhnya lalu Melangkah pergi Begitu dia membalikan tubuh Telinga Tiong Hui Tiong kembali mendengar suara seperti dengungan nyamuk Di sini tidak ada urusanmu lagi Kalau tidak pergi sekarang, mau tunggu apa lagi? Siow Sute berada dalam sebuah kudil 12 li dari sini Cepat kau kesana, biar Siologi yang membereskan urusan di sini Berhenti saat itu juga terdengar teriakan Hwe Leng sembuh Kim Tijui cepat-cepat membalikan tubuhnya Dia merabah-rabah hidung betetnya dan terselum Laocici, ada urusan apa lagi? Tiong Hui Tiong yang mendengar suara lewat Itmu Coan Im Jutbit menjadi gembira seketika Oia sudah tahu di mana adik Cunya sekarang Mana mau dia berdiam di situ lama-lama Oleh karena itu dia langsung membalikan tubuh dan menggapai kepada keempat pelayannya Mari kita berangkat katanya Keempat gadis itu segera mengiakan Seperti beberapa ekor kupu-kupu mereka berpencaran dan sejenak kemudian semuanya sudah naik ke atas kereta Tiong Hui Tiong, kau mau pergi begitu saja bentak Hwe Leng sembuh Tiong Hui Tiong membungkukan tubuhnya menghormat Oi sini tidak ada urusan Bu Ampua lagi Bu Ampua mohon diri Tunggu dulu bentak Hwe Leng sembuh sekali lagi Kim Tijui segera membalikan tubuhnya Betul, betul Nona Cilik, di sini tidak ada urusan lagi Kau boleh pergi saja Urusan Laocici di sini, biar siologi yang membantumu menyelesaikannya Mendengar ucapannya, hati Hwe Leng sembuh marah sekali Kau kira siapa dirimu tangannya bergerak dengan kecepatan kilat Sekali lagi dia menghantam ke arah Kim Tijui Tadi dia menggunakan tenaga sebanyak tujuh bagian Tetapi Kim Tijui hanya bergulingan di tanah dua kali serangannya Kali ini, otomatis menggunakan tenaga yang lebih berat Serangan serangkum angin yang kencang dengan suara yang Meneru-deru menerpa Kim Tijui Lancaran serangan Hwe Leng sembuh ini juga diselimuti hawa amarah yang meluap Kim Tijui langsung mencelat ke atas seperti seekor kera yang loncat ke atas pohon Sekai gorak dia mencelat sejauh beberapa cun dapat menghindari serangan Hwe Leng sembuh yang dasyat Wajahnya tampak kurang senang Lao Cici, kali ini kau yang salah tadika sudah memukul Sioloji Satu kali Sioloji menganggapnya sebagai imbalan beberapa keping uang perak yang diberikan loya tersebut Maka dan itu, Sioloji menahan hati menerima hinaan dan tidak ingin mengungkitnya kembali Benar sekali kata-kata orang tua dulu sekali berbuat kesalahan, jangan sampai terulang lagi Sedangkankah sudah turun tangan dua kali Berartikan kau yang salah Tiong Hwi Chiong tidak banyak bicara lagi Cepat-cepat dia naik ke atas kereta Ye U Kim Piau juga tidak menunggu perintah dari Jeji Siocianya lagi Pecut di tangannya langsung disenta dan terdengar ya suara Tar, tar kereta kuda pun berlari dengan kencang Sedangkan Kian Po A Teng pada saat itu masih Beum Tau Asal usul orang tua bertubuh kurus itu lagi pula Dia tidak mendapat perintah dan Hwe Leng Sen Bu Itulah sebabnya dia tidak mencegah kepergian Tiong Hwi Chiong Oliarkannya kereta kuda itu melintas di depan matanya Hwe Leng Sen Bu melihat Tiong Hwi Chiong pergi seenak perutnya Hatinya menjadi marah sekali Tanpa sadar, seluruh kemarahan yang memenuhi hatinya tertumpu pada diri Kim Tijui yang dianggapnya sebagai biang keladi Apalagi serangannya barusan tadi mencapai sasaran Tampaknya Kim Tijui dapat mengelak dengan mudah Rasa panas dalam dadanya seakan hampir meledak Aku ingin lihat berapa kali kau sanggup menghindar dari seranganku katanya dengan nada tajam Tanpa berbasa basi lagi, dia menghantamkan telapak tangannya kembali Barusan Kim Tijui melesat ke arah kiri Melihat datangnya serangan Hwe Leng Sen Bu, kali ini dia mencelat ke sebelah kanan Namun ilmu yang dimiliki Hwe Leng Sen Bu memang sangat tinggi Oia sudah mencapai taraf DL mana dia dapat melancarkan atau menarik serangannya sesuka hati Serangannya yang sudah mencapai setengah jalan tiba-tiba ditarik kembali dan menghantam ke arah kanan karena Kim Tijui mengelak ke sebelah sana Sepasang kaki Kim Tijui baru mencapai tanah ketika serangan telapak tangan Hwe Leng Sen Bu sampai Kim Tijui begitu terkejutnya sehingga mengeluarkan suara jeritan kecil Tetapi dengan mendadak dia mencelat mundur sejauh beberapa cun Otomatis serangan Hwe Leng Sen Bu lewat di sampingnya Tampak dia melayang turun di tanah sambil menggoyang-goyangkan tangannya Lao Cici, tunggu dulu, tunggu deulu Si Olo Jai masih ada perkataan yang ingin disampaikan Teriaknya kalang kabut Sebetulnya hati Hwe Leng Sen Bu sangat marah Namun dia tidak ingin kehilangan pamer yang teah dipupuknya selama puluhan tahun Terpaksa dia menahan serangannya dan mendelik lebar-lebar kepala Kim Tijui Apalagi yang inginkan sampaikan Kim Tijui menunjuk ke arah Wi Yang Sam Kiat Kalau Lao Cici tetap ingin bergebrak dengan Si Olo Ji Seharusnya membiarkan mereka meninggalkan tempat ini terlebih dahulu Katanya Hwe Leng Sen Bu melirik ke arah Wi Yang Sam Kiat sekilas Apakah kehadiran mereka mengganggu dirimu? Tanyanya dingin Kembali Kim Tijui merabah-rabah hidung beteknya Dia maju satu langkah dan tersenyum lebar Bagaimanapun kau Hwe Leng Sen Bu adalah Lao Cici Si Olo Ji Si Olo Ji tidak berani menutupi Sebetulnya sejak kecil Si Olo Ji mendapat sebuah kitab dari seorang tua sakti Dari kitab tersebut Si Olo Ji berhasil mempelajari semacam ilmu yang dinamakan Ma Jui Hoat Tangan sakti pemutus Sukma Sedangkan Ma Jui Hoat ini Lebih baik kalau tidak turunan yang sudah berlangsung selama ribuan tahun Ketika berbicara, air liurnya munkrat kemana-mana Wajahnya tampak berserisen seperti bangga sekali dengan ilmu yang dikatakannya Kemudian dia melanjutkan kembali kata-katanya Pepatah mengatakan penonton dapat melihat dengan jelas Lemulangka Si Olo Ji ini apabila sampai dipelajan secara diam diam oleh orang lain Kan bisa kacau Oleh karena itu Oleh karena itu ehem, ehem Kakau Si Olo Ji sedang bertarung dengan seseorang Tidak boleh ada yang menyaksikan Berkata sampai ke situ Dia membalikan tubuhnya dan mengangkat bahu Hei, Hu Tai Hiap Kau adalah seorang Chiang Bun Jin Daiwi Yang Pai Tentu kau tidak akan mencur ilmu sakti Si Olo Ji bukan? Lebih baik kalian pera saja sekarang Baru saja ucapannya habis Di telinga Hukin Si Olo Ji kembali mendengar suara seseorang yang disampaikan dengan Ilernu Cho Arim Jutbit Kalian cepat tinggalkan tempat ini Tolong sampaikan kata-kata Si Olo Ji kepada San Zlo Ya Chu Pertemuan Cepatah Tangoan mengandung rencana Yang Hcik Sebenarnya itu sebuah perangkap lebih baik berhati-hati Mendengar kata-kata itu Hati Hoi Kinsia penasaran sekali betapa tingginya ilmu orang ini sampai dia sulit membeliangkannya Mulutnya sedang berbicara dengan Hoi, Leng Sen Bu Tapi dia dapat menggunakan ilmu Cho Arim Jutbit berbicara dengan pihak lain Bagaimana Hoi Tai Hiap tidak menjadi temangu-mangu Dia menyuruh kami meninggalkan tempat ini Pasti ada alasan yang tidak dapat dikemukakan olehnya Pikir Hoi Kinsia dalam hati Akhirnya dia menjura dalam-dalam Kalau Kim Tai Hiap sudah membuka mulut meminta kami pergi Masa kami berani tidak menurut perintahmu Katanya Sembari membalikan tubuh menghadap Willem Chu dan Gi Watu Toa Su Heng Mari kita pergi Sejak semula Willem Chu sudah menduga kalau Kim Ti Jui ini seorang tokoh yang menyembunyikan identitasnya Oleh karena itu dia hanya menganggukan kepala tanpa membantah sepatah katapun Sedangkan Hoi Hu Jin merasa heran melihat tingkah laku suaminya yang mendengar rocehan seorang laki-laki yang tampak kurang waras Sampai-sampai urusan Yok Sao Chun pun tidak ditanyakan lagi Oh ia merasa tidak mengerti Malah sekarang suaminya mengajak mereka meninggalkan tempat tersebut begitu saja Lo Ya Chu Hui Kim Xiao tidak memberi kesempatan baginya untuk terbicara Jangan banyak tanya Ada urusan kita bicarakan nanti saja Kak Toh sudah meninggalkan tempat ini tukasnya Bersama-sama dengan Willem Chu dan Gi Watu Wi Yang Tai Hiap langsung mendahului melangkah pergi Hui Hu Jin menarik tangan putrinya Seicin, kita juga berangkat Katanya Mereka langsung mengikuti di belakang ketiga orang tadi Hui Leng Semburnem perhatikan kepergian Hui Tai Hiap dan rombongannya Kemarahannya tidak terbendung lagi Dia menatap Kim Ti Jui dengan mata menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal Sekarang aku sudah boleh turun tangan bukan tanyanya sinis Kim Ti Jui kembali menggoyang-goyangkan sepasang tangannya Tunggu dulu, tunggu dulu Si O Lo Ji sudah mengatakan bahwa ilmu silat yang aku miliki ini sangat ajajak Tidak boleh ada yang melihat Lebih baikkah suruh putri kesayanganmu Lao Ko An Ke serta empat to aso itu menyingkir agak jauh Ocehnya sembarangan Hui Leng Sembu merasa dadanya hampir meledak menghadapi orang seperti Kim Ti Ui Kau ingin mereka menyingkir kemana? Kim Ti Jui mengangkat sepasang bahunya seperti tidak peduli Paling tidak mereka harus menyingkir sejauh sepuluh depaan Hui Leng Sembu benar-benar tidak sanggup membendung kemarahan dalam hatinya Betapapun hebatnya, imu yang kau mieiki itu Silahkan keluarkan semuanya Tidak ada orang yang sudi mencun belajar ilmu mu itu Tanpa menunggu jawaban dari Kim Ti Jui Dia langsung mengulurkan tangannya menghantam ke depan kali ini Kim Ti Jui tidak menghindar Dengan menggunakan gaya yang sama Di arneng hantam telapak tangannya menyambut serangan Hui Leng Sembu Lao Cici, tidak bisakah kau bicara baik-baik Jangan sedikit-sedikit marah katanya seperti tidak terjadi apa-apa Terang-terangan Hui Leng Sembu yang turun tangan lebih dulu Tetapi entah bagaimana tiba-tiba tangan lawannya yang kurus seperti tengkorak Tahu-tahu meluncur mendahului sehingga dirinya terdesak sampai tidak dapat melancarkan serangannya Sementara itu, Kim Ti Jui yang sudah berhasil mendesak serangannya berkata lagi Sebetulnya tindakan siologi ini juga demi kebaikan Lao Cici sendiri Kau adalah Hu Chiang Bu Jin, Wakil Ketua dari partai besar seperti Kong Tong Pai Namamu sudah menggetarkan dunia Kang Ou selama puluhan tahun Kewibawaanmu terpancar kemana-mana kalau sampai Hi, hi, hi Kalau sampai dikalahkan oleh Masa Tui Hoat yang ajaib dari siologi ini Dan kejadian ini juga disaksikan oleh para bawahanmu Maka kau akan kehilangan muka untuk selamanya Titik Mendengar ucapannya, hampir saja Hau Leng Sembu semaput saking marahnya Tua bangka, sampai di mana sebetulnya kehebatanmu sehingga berani membuka bacot sembarangan bentaknya kesal Telapak tangannya yang sudah ditarik kembali melindungi di depan dada dalam waktu yang bersamaan Telapak tangan kirinya meluncur sebuah serangan Kecepatannya bagaikan kilat Kim Tijui masih tertawa terkekeh-kekeh Tidak berani, tidak berani siologi hanya bisa semacam ilmu Masa Tui Hoat itu saja Ocehnya sembam cengar-cengir Tangan kanannya langsung ditarik melindungi dada Telapak tangan kirinya meluncurkan sebuah serangan gaya yang dilakukannya Tidak berbeda sedikit pun dengan Hau Leng Sembu Pada dasarnya dia memang hanya mengikuti gerakan perempuan tua itu Namun, entah bagaimana, meskipun dia mengikuti secara serampangan dan belakangan, serangannya justru mendahului Hau Leng Sembu Ketika hantaman telapak tangan perempuan tua itu sudah hampir mencapai dirinya Mendadak gerakannya tertahan bagai lorong kecil yang disumbat dan tip-tip ada jalan tembusnya lagi Hau Leng Sembu otomatis tambah gusar Lemu apa yang kau gunakan tanyanya dengan suara keras Kim Tijui menggerakan sepasang bahunya Dengan bangga dia tertawa terkekeh-kekeh sebaris giginya yang kekuningan eper tersengaja dipamerkan Inilah yang Xiaoloji maksudkan dengan Masatu Jiuhoat Lao Cici, jangan kau anggap remehilmu yang satu ini Kalau kau sampai terkena serangannya maka anak cucumu terpaksa berkabung empat puluhan empat puluh malam Saking jengkelnya, Hau Leng Sembu tecawa terbahak-bahak Bagus sekali tiba-tiba tubuhnya menerjang ke depan dan sekaligus melancarkan sembilan kali serangan berupa pukulan telapak tangan Kiu Gici yang atau telapak sembilan pusaran merupakan sebuah ilmu pukulan yang ajaib dan kongtongpai Terkenal karena dapat memenggungkan orang yang terkena serangan tersebut Begitu Kiu Gici yang dikerahkan, orang yang diserangnya tidak dapat menangkis kecuali menerima pukulan Sebab pukulan mi seperti bayangan namun nyata, biar nyata tetapi gerakannya seperti tipuan Setiap pukulan seperti tipuan juga serangan nyata hal ini membuat orang yang menerimanya ragu-ragu untuk menghindar dan biasanya selalu terkena telak Jusiru karena dua kati serangannya berturut-turut dapat dihindari oleh Kim Ti Jui dengan baik Maka Hau Leng Sembu menjadi kesal Apayagi Kim Ti Jui sengaja meniru gerakannya kemudian berhasil mendahului Maka sekarang dia sengaja mengerahkan ilmu pusaka kongtongpai yakni Kiu Gici yang tidak dapat sembarangan dipelajari Kalimi memang terlihat perbedaan yang menyolok tampak langkah kakinya yang sudah maju seperti mundur kembali Telapak tangannya yang sudah menghantam ke depan seakan batal digerakan kemudian ditarik kembali Ini gerakannya sungguh aneh Membuat orang yang melihatnya kebingungan dan tidak mengerti maksudnya yang sebenarnya Kim Ti Jui mengeluarkan suara keluhan Kakinya mundur dua langkah berturut-turut Melihat keadaannya diam diam Hau Leng Sembu tertawa dingin Meskipun kau mundur seratus langkah juga jangan harap dapat meloloskan diri dari seranganku kali ini Katanya dalam hati Justru ketika pikirannya tergerak terdengar teriakan tantang keluar dari mulut Kim Ti Jui La O Cici kau tertalu mendesak Si O Lo Ji Sekarang Si O I O Ji terpaksa membalas seranganmu Sepasang tangannya mendadak meluncur ke depan Terdengar suara Blam! Blam! Beberapa kehati Rupanya dia sudah saling mengaduk pukulan dengan Hau Leng Sembu sebanyak detapan kali Benturan kedua pasang tangan itu terjadi berturut-turut Seakan tidak pernah terlambat sedikit pun Rupanya ketika Hau Leng Sembu melancarkan serangannya yang pertama Dia melangkah mundur dua langkah Dan dengan mundurnya itu Dia sudah berhasil mengelakan serangan Hau Leng Sembu yang pertama Di sini pula letak keandahan orang ini Kalau ditilik dan tampangnya Kelihatannya dia tidak memiliki ilmu silat yang tinggi Sinar matanya juga tidak bersinar tajam Sebagaimana tokoh-tokoh tingkat atas lainnya Dia seperti tidak pernah mempelajari ilmu silat secara sungguh-sungguh Setiap gerakannya hanya mengikuti gaya lawan Karena kali ini Hau Leng Sembu mengerahkan ilmu Kiu Gici yang-yang aneh Dia tidak lagi bisa mengikuti gayanya Dengan demikian dia sengaja mundur dua langkah Untuk menghindari serangan Hau Leng Sembu yang pertama Sebetulnya tindakan Kim Tiu Gitu Untuk melihat jelas bagaimana lawan melakukan gerakannya Oteh karena itu Ketika serangan kedua dari Hau Leng Sembu tiba Dia sudah bisa mengikuti kera lawannya Namun justru karena gerakan yang dilakukan oleh Hau Leng Sembu terlalu cepat Dia terpaksa ketinggalan satu jurus Dengan jurus Hau Leng Sembu yang pertama Dia menyambut serangannya yang kedua Dengan jurus kedua dia menyambut jurus serangan yang ketiga Begitulah seterusnya sampai jurus yang kesembilan Tentu saja dia menyambutnya dengan lurus kedelapan Kiu Gici yang memang hanya dari sembilan jurus Setelah sembilan jurus dikerahkan semua Maka berarti ilmu itu sudah selesai dimamkan Sedangkan kedelapan serangan Hau Leng Sembu semuanya disambut baik oleh Kieti Tijui sehingga menimbulkan suara Belam BM sebanyak dekapan kali tampaknya kekuatan kedua orang itu seimbang Mereka sama-sama terdesak mudur sejauh tiga langkah Kali ini hati Hau Leng Sembu menjadi ciut melihatnya Orang tua yang tidak dipandang satunya sebelah mati ini Ternyata mempunyai ilmu silat yang tidak di bawah dirinya sendiri Tentu saja yang membuatnya semakin terperanjat adalah Kirt pihak lawan menggunakan Kiu Gici yang yang didapatkan Dan hasil mencontoh untuk melawan Kiu Gici yang yang dikerahkannya Hau Leng Sembu mempelajar filmu Kiu Gici yang ini sudah puluhan tahun Boleh dibilang dia sudah mengenalnya sampai mendalam dan menurut apa yang diketahui Jurus yang pertama tidak mungkin dapat digunakan untuk menyambut jurus yang kedua Sedangkan jurus kedua juga tidak mungkin menyambut jurus yang ketiga Begitu seterusnya Pokoknya setiap jurus ilmu Kiu Gici yang tidak dapat dikerahkan untuk menyambut jurus yang selanjutnya Tetapi Kim T.J.M. justru dapat menggunakannya dengan baik Bagaimana mungkin dia dapat menggunakan jurus-jurus yang tidak mungkin menyambut serangan jurus dari ilmu yang sama? Hau Leng Sembu benar-benar tidak habis pikir meskipun hatinya merasa penasaran Tetapi Kiu Gici yang bukan satu-satunya Ilmu andalan Hau Leng Sembu Apalagi dia sudah dapat menerka bahwa tenaga dalam lawan hampir sebanding dengan dirinya Tapi pasti tidak diatasnya oteh karena itu hatinya tidak merasa takut dia mengetuarkan suara tertawa dingin Tidak disangka kau mempunyai sedikit kebisaan juga Kim T.J.M. mengangkat sepasang bahunya dan tertawa terkekeh-kekeh Lao C.J.M. terlalu memuji siapapun di antara kita tidak ada yang kalah ataupun menang Bagaimana kalau kita sudahi saja pertarungan ini Tidak bertarung boleh saja Raimbut H.W. Leng Sembu yang sudah berwarna putih berkibaran Tertiupangin dia tertawa menyeringai sehingga mengesankan perasaan yang seram Asal kau tinggalkan dulu selembar nyawamu Tampaknya Kim T.J.M. terkeiut sekali mendengar kata-katanya Lao C.C., apakah kau serius? Apakah kau kira orang tua seperti aku In masih mau bercanda dengan musahut H.W. Leng Sembu dingin? Kim T.J.M. merabah-rabah hidung betetnya dan tertawa terkekeh-kekeh Jadi niat baik S.J.M. menyampaikan surat lisan kepadamu jadi urusan nyawa S.J.M. sendiri M.T.H.W. Leng Sembu bersinar tajam meplusuk dia menganggukan kepalanya Tidak salah Kim T.J.M. membalas tatapan M.T.H.W. Leng Sembu Lalu bagaimana caranya barulah O.C.C. mau melepaskan S.J.M. Sederhana sekalp asal kau dapat menerima satu kali pukulanku Maka kau boleh meninggalkan tempat ini tanpa mendapat kesulitan sedikitpun Sahut H.W. Leng Sembu Kim T.J.M. menggaruk-garuk kulit kepalanya Tampaknya pukulan yang akan dilancarkan ini pasti lebih hebat dari dua pukulan yang sebelumnya Sedangkan dua pukulan yang tadi saja sudah membuat metosiologi berkunang-kunang Hampir saja siologi tidak sanggup mempertahankan diri Kalau kau ingin memukul juga, siologi harap kurangi sedikit tenagamu Baik, sahut H.W. Leng Sembu sambil tersenyum Namun dibalik senyumannya tersirat hawa pembunuhan yang tebal Dia lalu menepuk ke depan dengan tangan kirinya Sedangkan tangan kanan diangkat ke atas secara perlahan-lahan Dalam sekejap mata, terlihat seluruh telapak tangannya berubah warna menjadi merah Membaras rangkum hawa panas langsung terasa H.W. Yanto seru Kim Tijui sambil mengangkat sepasang bahunya Setelah itu dia juga menepuk tangan kimnya ke depan lalu J.Tangan kanannya diangkat perlahan-lahan ke atas Mulutnya malah tertawa terkekeh-kekeh Api melawan emas Kebetulan si Yaui Oji S.I. Kim, emas Sedangkan emas tidak takut api Kalau tidak percaya, ayo coba saja tantangnya sembari cengar-cengir Kim Tijui masih mengikuti gerakan H.W. Leng Sen Bu Gaya persis sama tetap telapak tangannya masih berwarna kuning kepucatan Tidak merah membara seperti telapak tangan H.W. Leng Sen Bu Tentu saja dia belum pernah mempelajan H.W. Yanto Karena ilmu ini terdapat dalam kitab Cupit Keng yang aslinya merupakan ilmu pusaka Chiong Sen Pai Terdengar H.W. Leng Sen Bu tertawa dingin Kim mati bentaknya marah Kali ini dia tidak merasa khawatir lagi melihat Kim Tijui mengikuti gerakannya Dengan asal-asalan memangnya H.W. Yanto bisa ditiru begitu saja Justru karena dia tadi sudah menguji tenaga dalam Kim Tijui yang diduganya tidak lebih tinggi Dan padanya, maka serangan H.W. Yanto miliknya kali ini tidak secepat ketika dia menyerang Yok Seo Chun Malah telapak tangannya yang merah membara bergeral dengan perlahan tahan Namun tentunya mengandung tenaga yang lebih dasyat Gerakan yang semakin perlahan mengandung kekuatan tenaga yang lebih dalam Inilah Chin hasil muhawe Yanto tersebut Kim Tijui masih melakukan gerakan seperti sebelumnya serangannya lebih cepat dari H.W. Leng Sen Bu Karena padahal dasarnya dia memang tidak menguasai ilmu hawe Yanto Telapak tangannya meluncur ke depan mendahwi-wi menghantam serangan H.W. Leng Sen Bu Apabila sudah turun tangan, jangan kepala ngetanggung buat apa lambat-lambat begitu seperti semut yang sedang merayap Mututnya juga masih sembarangan mengoceh seperti orang tolo yang cedak tahu kedasyatan ilmu hawe Yanto Kemarahan H.W. Leng Sen Bu sudah naik ke atas kepala Mulutnya mengeluarkan suara dengusan dingin Telapak tangannya yang bagaikan golok tiba-tiba meluncur dengan cepat Sedangkan telapak tangan Kim Tijui sejak tadi sudah teculur ke depan menunggu Tampaknya sebentar lagi kedua telapak tangan itu akan saling beradu Tiba-tiba H.W. Leng Sen Bu merasa telapak tangannya yang telah dipenuhi unsur api dihalangi oleh serangkum kekuatan yang tidak terwujud Dia teledak sanggup melancarkan serangannya lebih lanjut Diam-diam hatinya tercekat Apakah orang ini sudah berhasil mempelajari ilmu Sip Tian Cikang tanyanya kepada diri sendiri Sip Tian Cikang adalah sejenis ilmu pernapasan yang dapat Menyodoh semua kekuatan yang dipancarkan iawan Tetapi sekarang dia sudah melancarkan serangannya dengan kekuatan sebanyak 10 bagian Apabila pihak lawan tidak menarik kembali serangannya, dia juga tidak bisa menarik kembali tangannya Mau tidak mau kedua telapak tangan pasti akan saling beradu Keadaan mereka seperti dua orang yang sedang mengadu tenaga dalam apabila kedua telapak tangan berbenturan Maka mereka harus saling mempertahankan diri untuk melihat siapa yang lebih kuat Seandainya pada saat seperti ini dia menarik tangannya kembali Maka gelombang dua rangkum tenaga akan membalik kepadanya dan biarpun tidak mati, dia akan terluka jeparah Telapak tangan Kim Tijui tegak lurus sepasang matanya yang sipit kecil seperti mati ayam terus mendelik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!